Intro Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah. Kita kembali lagi dengan sebuah tema bahwa mahasiswa juga bisa sukses. Ya, berbicara kesuksesan, sukses tidak ditentukan oleh berapa usia Anda. Sukses tidak ditentukan dari mana Anda dilahirkan. Sukses tidak ditentukan bahkan di mana Anda bersekolah. Sukses ditentukan oleh diri Anda sendiri. Jadi siapapun Anda, apapun profesi Anda, mahasiswa sekalipun, bahkan pelajar sekalipun, Anda pasti bisa sukses. Bagaimana caranya? Oh ada banyak. Sekarang zaman sudah digital, kita bisa menjadi pengusaha, kita bisa menjadi YouTuber, di Instagram juga bisa menjadi selebgram, dan banyak hal lain yang bisa membuat Anda sukses. Lalu apa poin penting yang harus kita miliki agar kita bisa menjadi orang yang sukses? Pertama, miliki impian untuk sukses. Ya, kenapa kita berbicara impian sukses? Karena banyak orang, ya kuliah, ya menjadi mahasiswa, tapi tidak memiliki keinginan sedikitpun untuk sukses. Banyak faktor. Misalnya, dia merasa orang tuanya sudah sukses, dia sudah banyak uang, ngapain saya capek-capek berjuang, dan sebagainya. Jadi, pastikan Anda, anak Anda, saudara Anda, atau siapapun yang ingin sukses, miliki impian besar untuk sukses. Yang kedua adalah, miliki kegigihan, dan sering berjuang, harus mau berjuang untuk meraih kesuksesan. Maksudnya apa? Sukses itu tidak bisa instan. Sukses memiliki proses. Untuk menjadi sukses, kita harus menghadapi banyak sekali kegagalan, perjuangan, rasa sedih, penolakan, dan banyak hal-hal lain yang bisa membuat kita menyerah. Tapi kalau Anda memiliki impian sukses, Anda harus tetap berjuang, teruslah berlari, dan Anda, saya yakin, pasti sukses. Dan yang ketiga, Anda harus segera action. Jangan banyak excuse, jangan banyak alasan, lakukan saja. Mas Abdul tadi mengatakan, just do it, lakukan saja. Jangan banyak alasan, jangan banyak tapi, 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 karena semua orang takkan pernah bisa sukses jika banyak tapi di dalam kehidupannya. Lakukan saja, mulai saja, karena seribu impian yang Anda miliki takkan pernah bisa Anda raih tanpa pernah melangkah yang pertama kali. Kalau Mas Abdul bisa sukses, saya pun waktu mahasiswa berusaha untuk sukses, berarti Anda pun pasti bisa sukses, walaupun masih sebagai seorang mahasiswa. Mulai dari sekarang, belajar yang keras, kemudian berjuang dengan dahsyat, dan lakukan sekarang juga. Sekian, saya kembalikan kepada host kita, Mbak Marini. Oke, baik. Terima kasih, Kang Edvan. Luar biasa sekali. Jadi, sungguh menyentuh hati saya bahwa sukses memang harus dilakukan, begitu ya, Mas Abdul juga harus dilakukan. Jangan setengah-setengah niat, Bismillah, dan lakukan, begitu ya. Gantukan cita setinggi langit, begitu ya, Kang Edvan ya. Jadi, sukses itu sudah bukan lagi pilihan, tapi sukses itu adalah kewajiban. Kenapa? Karena, sesuatu nhasanah bagi kita, ya, adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang beliau contohkan adalah kesuksesan dirinya. Oke. Beliau sukses dari mulai remaja, menjadi pemuda, pedagang, pengusaha besar, menjadi pemimpin besar. Meskipun dalam kondisi yang sulit ya saat itu. Ya, kondisinya banyak. Beliau gagal, pernah, beliau dihina pernah, dilempari batuk, bahkan kotoran untuk pernah, tapi tidak pernah menyerah. Jadi, cukup lihat saja dulu beliau, jangan dulu tokoh-tokoh yang lain, sudah full menceritakan kesuksesan dan memotivasi kita untuk sukses. Iya, dan kita juga kan tidak pernah tahu sebelum kita mencobanya, gitu. You never know until we have tried, gitu ya. Gagal itu bukan ketika kita melakukan dan kemudian merasa kita gagal. Itu bukan gagal. Gagal yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak pernah mencoba untuk pertama kali. Jadi, kalau sudah mencoba, itu bukan gagal. Itu hanya proses menuju kesuksesan. Kalau bicara anak tangga, sukses misalnya berada di anak tangga ke-10, maka gagal itu 1, 2, 3. Itu memang tangganya yang harus kita injam, yang harus kita lewati untuk sampai ke tangga yang ke-10. Wah, luar biasa sekali. Mas Abdul, tadi sudah cerita banyak. Saya kembali lagi, Mas Abdullah. Kalau saya menyapa, harus ini ya. Saya senang sekali kalau disapa. Dan semangat, gitu ya. Mas Abdullah tadi sudah ceritakan di awal tentang hijrahnya ke Jakarta. Terus kemudian memulai bergabung di PSC, gitu ya. Public Speaker Community. Oke, nah terus juga akhirnya sekarang menjadi pengusaha muda yang sukses lah, ya. Bisa dibilang gitu ya. Karena sudah bisa membiayai diri sendiri. Itu kan selalu bisa dikatakan sukses ya, Kang Evan, ya. Iya, bahkan transfer orang tua pasti dong. Pasti. Terlalu kalau. Terlalu, gitu ya. Nah, terus apa nih rencana ke depannya ini kan sudah gabung di PSC, begitu. Terus masih menjadi mahasiswa. Terus jadi pengusaha muda juga luar biasa sekali. Tiga profesi loh. Iya. Wow. Luar biasa. Jadi sebenarnya saya mau nyapa orang tua saya dianggung. Oke. Sama teman-teman yang di kampus. Mudah-mudahan bisa melihat juga. Halo, Bapak, Ibu yang di kampung. Ini lihat anakmu sekarang sudah bisa di sini. Masuk PV. Masuk PV. Masuk PV. Masuk PV. Nah, bisa bicara dengan pengusaha-pengusaha gede juga. Terus Kang Edvan begitu sebagai coachnya. Ya, aku tercaya Kang Edvan. Saya kenalkan Kang Edvan. Assalamualaikum. Mama papanya Andu. Wah, itu sangat. Nah, teman-teman Universitas Mercobuana. Halo. Oh, itu kampusnya ya? Kampus saya ya. Termasuk yang deket dong. Deket sekali. Termasuk yang kemarin minjemin itu ya. Oh, iya. Sama lo teman namanya Deniz. Saya deniz yang pernah minjemin uang saya untuk pulang kampung. Terima kasih banyak. Saya sekarang sudah bisa syuting nih di televisi. Ada salam-salam lagi dari Aceh sampai Papua. Oh, semuanya. Semuanya. Pokoknya semua yang ada di Nusantara. Oke, luar biasa. Lalu ke depannya gimana rencana? Nah, apakah akan buka cabang lagi untuk bisnis tahunya ini? Kalau cabang, iya harus. Untuk mempertahankan produk kita, kita harus buka cabang. Harus berkembang. Harus berkembang. Nah, ke depannya di bisnis itu sendiri, kita harus selalu punya manfaat untuk orang. Jangan pikiran kita untung, untung, untung dan untung. Tapi manfaatnya apa? Semakin besar usia kita, jadi manfaat kita harus semakin besar juga. Seperti contoh Bill Gates, pendiri Microsoft. Dia mempunyai produk yang manfaatnya dinikmatin semua di seluruh dunia. Bahkan tayangan ini pun sampai ke pemirsa melalui komputer yang diciptakan oleh Bill Gates. Iya, benar sekali. Kenapa dia jadi orang terkaya nomor satu di dunia? Karena emang dia manfaatnya untuk dunia. Kayak gitu. Nah, saya juga menyontoh kayak gitu. Mudah-mudahan nanti kedepannya manfaat buat dunia juga. Dan diniatkan sebesar-besarnya untuk manfaat orang banyak begitu ya. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan dengan adanya Mas Abdul ini seluruh dunia menjadi serba tahu. Alhamdulillah. Bukan serba tempe ya. Nah, kayak gitu mbak. Jadi ya cabang ya harus cabang. Terus. Kalau keanggotaannya di PSC nanti aktivitas kedepannya apa nih? Kalau di PSC saya sendiri berminat di motivator bisnis. Karena saya hobinya juga bisnis. Ya, udah menggulitin bisnis kayak gitu ya. Jadi saya di bidang motivator bisnis. Motivator bisnis. Tapi selama ini sudah jam terbangnya apa gitu? Sudah diajak mana aja nih Kang Evan ini? Alhamdulillah. Kemarin diajak di BUMN. Di Pupuk Bujang. Terus di rumah sakit. Jantung harapan kita ya. Nah, saya beranikan diri untuk... Dua-duanya ya? Ngomong ke depannya. Nah, ngomong ke depan. Nekat aja. Padahal saya nggak berani banget. Di belakang udah dredeg. Tapi udah gemeter nih. Nggak disuruh juga ya? Nggak disuruh. Nggak disuruh. Nekat, maju, mundur, maju. Yaudah, nekat, maju aja. Di depan sampai di depan. Waduh, ngomong apa ini? Masya Allah. Akhirnya apa yang diceritain? Nah, ceritain mau ngomong apa ini? Udah gemeter ini. Tiba-tiba, ah-ha gitu ya. Nah, tiba-tiba, ah-ha. Ah, saya ngomong ini ya. Jadi saya ngomong apa yang saya dengar. Alami. Iya, yang saya alamin aja. Yaudah, setelah itu. Setelah terbang, alhamdulillah. Lega sekali. Bisa bicara di depan direktur. Bisa didengarkan kisah inspiratifnya. Iya, benar sekali. Kayak gitu, Mbak. Jadi, di PSC, keuntungan saya sangat luar biasa sekali. Sampai di sini pun saya berkapi PSC. Makanya saya selalu pakai baju PSC. Luar biasa. Iya, alhamdulillah sekali. Dan kemarin juga di SMK-SMK. Iya, sekolah-sekolah. Ikut menginspirasi mereka, alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka juga dapat manfaatnya dari kegiatan publis yang saya sampaikan ke mereka. Amin, amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Oke, nah, Kang Evan, ini kan melihat kesuksesan. Ya, mungkin masih banyak yang ingin ditargetkan lagi ya sama Mas Abdul. Tapi, ini memang sebagai contoh nyata, konkret bahwa ketika ingin memulai usaha, harus dimulai dari sekarang, sedini mungkin. Dari usaha mungkin yang dianggapnya remeh-temeh gitu ya. Tapi kan tetap saja menghasilkan. Yang penting liat kita. Terus juga tadi tujuannya dari Mas Abdul juga untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang. Intinya kalau mau berwirausaha, teman-teman mahasiswa di rumah, mulailah tanpa tapi dan tanpa nanti. Tanpa nanti dan tanpa ngatapi. Jadi jangan dinanti-nanti, lakukan sekarang juga. Jangan pakai tapi, lakukan saja sudah. Karena kan memang mungkin ya. Modalnya dari mana? Iya, pengalaman saya sendiri gitu ya. Saya pernah juga mencoba, pemirsa TV ini juga saya sedikit sharing gitu ya. Bahwa ketika saya ingin memulai usaha modalnya, saya berpikir modalnya dari mana. Terus juga berbenturan saya waktu itu bekerja juga. Artinya saya harus tidak bisa membagi fokus karena cukup menguras tenaga juga begitu ya. Nah, itulah yang agak sulit begitu. Itu the common problem di Indonesia ya. Jadi banyak orang kalau mau mulai bisnis itu modalnya dari mana? Kita tanya Abdul, pakai modal nggak? Ya, modal nekat. Modal nekat. Modal bisnisnya lah itu ya. Ada pengusaha baru yang memulai, yang nggak dimodalin orang tua, ya modal salah satunya modal orang tua. Tapi contoh yang tidak dimodali orang tua termasuk saya. Kemudian juga tidak punya uang sendiri, tidak punya modal sendiri. Rata-rata modal nekat dan modal ilmu. Orang ketika berbicara modalnya dari mana? Dia belum tahu ilmu bisnis. Karena ketika kita berbisnis, berbirausaha, modal itu datang belakangan. Setelah ide bisnis kita tersaji dengan konsep yang bagus. Setelah kita mulai action, modal itu berdatangan dari mana? Banyak. Ada teman yang mau invest, ya. Kemudian yang kedua ada yang mau langsung borong. Padahal barangnya belum ada, baru konsepnya doang. Saya mau bikin tahu loh, tahunya. Orang akan bilang, eh gue pesen dong besok mau acara tetangga ada acara hitanan misalnya, kan. Padahal kita bahkan belum ngasih tahunya. Itu ya ya, testernya pun belum ada gitu ya. Dari mana modalnya? Dia DP dong. Lihat, itu udah modal. Artinya, dan itu masih banyak lagi, itu baru satu dua. Banyak sekali cara kita mendapatkan modal. Dan ingat, modal itu tidak selamanya di awal, tapi di pertengahan bisnis kita. Oke. Itu. Banyak orang berpikir, tempatnya di mana ya? Iya, iya. Kursinya nanti gimana ya? Yang masak siapa ya? Terlalu banyak pemikiran yang... Tapi dan nanti. Iya, testernya buat kita tuh jadi ragu lagi. Untuk maju, untuk memulai lagi jadi ragu. Dulu dimsum saya bisa menyebar 15 cabang, itu tanpa modal spesial pun. Wow, gimana caranya itu, kan? Saya waktu itu bikin seminar. Salah satu persatu seminar adalah chef dimsum yang baru keluar dari pekerjaannya. Oke. Sebagai chef. Dia pengangguran, tapi dia bisa masak. Dan dia ahlinya dimsum. Dia nyamperin ke saya, dia berikan kartu nama, saya langsung bilang, Pak, bisa nggak Bapak buatkan saya dimsum sekian banyak? Nanti saya akan tawarkan ke orang lain. Dia cuma bikin sekitar 5 porsi, saya tawarkan ke ibu-ibu Arisan, semuanya beli. Baik, baik. Semuanya beli dan order lagi, order lagi, bahkan mau jadi mitra kita. Artinya banyak sekali. Banyak sekali. Ini memang sesuatu yang Edvan ini patut dicontoh gitu ya di Keladani juga. Karena juga muka Edvan pernah mendapatkan award The Youngest Motivator in Asia ya, 2012 ya? Iya, waktu 14 tahun. 14 tahun, luar biasa. Tapi dapetnya waktu 18. Oke, baik. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Kang Edvan dan Mas Abdul, terima kasih sudah hadir di studio TV-mu. Semoga semakin sukses dan penginspirasi. Amin. Dan sukses juga. Amin yang gincang ya? Amin. Oke, sukses juga untuk Kang Edvan. Sama-sama. Untuk PST-nya. Oke, baik. Baik, pemirsa TV-mu demikian perbincangan kita kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menikmati. Ustaz. Selamat menikmati. Terima kasih.